Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya Perkenalkan saya Anita Meyasari Saya berasal dari kelas 142 Nomor Akser 5 Pada kesempatan kali ini Saya akan melakukan praktikum Pada bab hukum hoax Atau elastisitas Nah jadi tujuan dari praktikum ini Sendiri adalah untuk mengetahui Pada karet yang digunakan nanti Apakah karet tersebut menerapkan Prinsip hukum hoax atau tidak Alat dan bahan yang dibutuhkan adalah Yang pertama ada penggaris Ada pumpen Ada dua buah karet gelang pentil Ada alat ukur Dan disini saya menggunakan alat ukur yang bisa Biasa digunakan untuk mengukur nasi Ada botol Dan juga air secukupnya Nah untuk langkah-langkahnya adalah Yang pertama Dua buah karet gelang pentil Kita rekatkan menjadi satu seperti angkat 8 Seperti ini caranya Tarik salah satu ujungnya Tarik dan seperti ini Setelah itu Ini kita rekatkan pada kerutan tutup botol Dan kencangkan Seperti ini sudah kencang Lalu nantinya kita akan melakukan Sampai lima kali percobaan Dengan menambahkan air Sampai lima kali Untuk ukuran airnya Opsional bisa berapa saja Yang penting lima kali itu Ukuran air selalu konsisten Nah disini saya menggunakan Ukuran air 80 ml Yang pertama kita tambahkan air 80 ml Dan lalu kita tambahkan pada botol Setelah itu kita tutup kerapat botolnya Setelah itu Dengan menggunakan polpen yang sudah kita siapkan Kita gantungkan botolnya Dan kita ukur panjang karet Cara mengukurnya Mulai dari ujung sini Sampai dari ujung sini Nah disini saya mendapatkan panjang karet 12 cm Kedua lakukan yang sama lagi Tambahkan air 80 ml Tutup kembali botolnya Tungguan rapat Nah Lalu gantungkan kembali botolnya Dan ukur panjang karet Dan jangan lupa Cara mengukurnya mulai dari ujung Sampai ujung Nah disini saya mendapatkan panjang karet 16 cm Nah untuk yang ketiga ini Saya mendapatkan panjang karet 21 cm Nah disini saya mendapatkan panjang karet 25,5 cm Nah disini saya mendapatkan panjang karet 29,5 cm Nah untuk langkah selanjutnya adalah Kita mengisi pada lembar kerja Nah disini saya sudah mendapatkan data-data yang saya dapatkan dari praktikum tadi seperti ini Lalu kita isikan pada kolom yang sudah terdapat Untuk yang di kolom masa ini Kita mengisikan dari masa air yang kita gunakan tadi Dan kita ubah dalam bentuk kilogram Untuk fn nya kita mempunyai rumus disini Fn adalah masa dikali gravitasi Dengan kita disini menggunakan gravitasi 9,8 Dan kita mendapatkan Setelah itu kita masukkan data panjang karet yang kita dapat tadi Nah setelah itu kita gambar grafiknya disini Saya menggambarnya dengan perempamaan Karena kalau sebelahnya nanti grafiknya ketanjangan Nah disini saya menaruh angka 12 Disini 16 Disini 21 Disini 25 Dan disini 29 Saya menaruh angka 1,2,3,4 Setelah kita menaruh angkanya Kita letakkan sesuai titik-titik yang sudah kita dapat dari data yang disini Yang pertama 0,78 dan 12 Saya perkirakan disini Yang kedua 1,57 dan 16 Saya perkirakan disini Dan yang ketiga 2,35 Saya perkirakan disini Yang keempat 3,14 dan 25,5 Saya letakkan disini Perkirakan disini Dan yang kelima 3,92 dan 29,5 Saya perkirakan Dan letakkan disini Setelah itu kita hubungkan Dari titik-titik ini Menjadi suatu garis Kita hubungkan dengan Satu garis lurus Meskipun tidak sama Yang penting Antar titik dan garis Bertekatan Yang penting Garisnya lurus Disini saya menggambar Seperti ini Nah itu tadi Praktikum dari saya Kurang lebihnya Mohon maaf Semoga bermanfaat bagi kita semua Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih